buka puasa buka puasa pertama hadith nabi hadith nabi kata nabi sallallahu alaihi sallam la tadalu umati bi khairin ma ajalu al fitr senantiasa umatku dalam keadaan kebaikan, namanya dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan keberkahan baik terus selama kapan? ma ajalu al fitr selama mereka mendaulukan berbuka artinya mendaulukan berbuka, bukan sebelum dan terus buka tapi adhan langsung buka adhan langsung buka dalam riwayat Abu Dhabi Nabi juga bersabda kata nabi li'anal yahuda wa nasara aharu karena orang yahudi sesungguhnya yahudi dan nasara mereka mengakhirkan waktu buka kapan? ketika bintang muncul termasuk orang syiah karena mereka bikinan yahudi termasuk orang syiah sudah dua hadith disini anjuran untuk segera berbuka sebagian ulama atau ahli kedokteran menyebutkan kenapa menyegerakan berbuka? karena kalau kita kelamaan puasanya nanti membahayakan juga tubuh kita ya kecuali di daerah kutub itu puasanya panjang misalkan ya mereka daerah yang dingin ya sehingga gak banyak kalori yang terbakar dan Allah jadikan kondisinya beda-beda masya Allah nah dan kemudian hadith nabi yang lainnya terkait dengan menu bukanya apa menu bukanya? coba dari Ibn Abad dari Aisyah dari Anas bin Malik puasanya nabi s.a.w. kana yuftiruh ya kana yuftiruh birokodat ya kana yuftiruh ya kana yuftiruh bi ar-rutobat nabi buka dengan kurma rutop ini bisa dua bisa tiga buka dengan kurma rutop ya kalau gak dapat kurma rutop dengan kurma kering tamer kalau gak dapat kurma kering dengan hasa sawatin bin ma' dari beberapa teguh air ya coba di antara hikmahnya doa ketika buka puasa apa? zahabab bama'u wabdalatil uruh wa sabatil ajur insyaallah telah hilang rasa dahaga wabdalatil uruh dan telah basah ini kerongkongan kenapa? karena busa bukanya dengan rutop pula kurma basah ya kadang dengan air ya dikit dengan air ya kemudian kalau gak ada rutop gak ada kurma kering baru dengan air kenapa rahminah rahmatumullah pertama ketika puros kosong yang paling bagus apa? yang manis-manis untuk liver untuk lipah nabi makanya kurma basah itu paling baik kalau gak ada kurma basah kurma kering kalau gak ada baru dengan air itu pun berapa teguh air bukan air satu liter keluar dari freezer geluk-geluk geluk keliru kenapa rahminah rahmatumullah karena ketika kita puasa tubuh kita dalam kondisi panas atau dingin panas ketika tubuh kondisi panas jangan diturunkan panas dalam waktu singkat kenapa? mekanisme tubuh akan kacau ya makanya nabi bilang apa? hasa-hasa watin minma berapa teguh air airnya dikit-dikit nabi kalau minum juga tiga kali gak langsung dihabisin semua air berdiri lagi minumnya ya minumnya berdiri memungkinkan apa? pencernaan itu lurus sehingga ketika air turun turunnya dalam waktu apa? suratin hadah turunnya cepat sehingga panas tubuh turun dalam waktu cepat apalagi airnya dinginnya ekstrim disini gak rekomendin antum aja kalau kena dingin ekstrim coba keluar ke matahari membiasakan diri keluar matahari langsung wudhu akan timbul namanya bahag bahag itu bercak putih bukan panu bahag gangguan apa? pigment warna kulit obatnya apa? hilangkan kebiasaan gakpun pakai krim-krim ya gakpun pakai glowing-glowing gakpun hilangkan kebiasaan kayak gini ya yang habis panas langsung dingin itu yang nampak loh ya gimana kalau perut kita pencernaan kita habis puasa panas langsung didinginkan jangan salah kalau ketika antum sudah kena kejam lambungnya sakit mah ya usus seperti ada kolik abdomen siapa yang salah? antum sendiri kebiasanya salah tapi motor saja kalau touring jauh dari Jabodetabek sampai Jawa Timur sampai Jogja istirahat disiram air dingin akan retak mesinnya ya akan jadi masalah perlengketan apa namanya? pistonnya akan jadi masalah coba itu mesin kita ini bukan mesin ya kita juga demikian akan bermasalah berarti minumnya dikit-dikit ya buka puasa langsung minumnya makannya asina sudah pedas dimasukin freezer lagi masukin kulkas lagi ya kemudian minumnya es buah kata Ibn Al-Koyim buah sama susu jangan dicampur hukumnya bukan makro bukan haram gak ada kaitan sama agama cuma apa? akan timbul pembusukan di usus ya kalau sering-sering gak bagus sesekali tidak mengapa jadi apa? yang jual es buah silahkan tetap jual es buah ya nah itu yang tahu sendiri kita sendiri ya sehat gak? bagus gak? makanya Allah berfirman makanya hendaknya manusia lihat makanan yang dimakan bikin sakit apa enggak itu jangan salahkan takdir memang kejam tak mengenal perasaan kenapa harus saya kena struk ya karena Anda salah pola makan Pak kenapa Anda sakit sekarang Anda salah pola makan Pak nah maka ini ketika puasa biar Anda tetap langgeng puasanya istiqamah puasanya pola makan dong dilihat dong itu buka puasa lihat-lihat kalau malah makan buka puasa ini ada yang dilupakan kata Syed Nusaymin kebiasaan Nabi dilupakan oleh kaum muslimin karena setelah Nabi makan kurma ada lafad hadithnya lafad yang disebutkan oleh para sahabat kebiasaan Nabi apa? kemudian sholat habis makan kurma sholat bukan makan kurma makan sambosa minum es kelapa muda minum es buah terus makan nasi lah sholat maghribnya kapan? nanti saya sudah bilang mu'adidnya komatnya diakhirkan setengah jam selatan ini kompak dalam asiat nah jadi habis makan kurma cepat-cepat antum apa? sholat jadi apa? antara makan kurma sama makan nasi sama makan laut ada jarak jaraknya apa? sholat coba makanya Allah berfirman ya ketika mensifati bagaimana penghuni surga kebiasaan makan mereka makan buah-buahan yang diinginkan baru makan daging huruf waw disitu memberikan jarak makan buah sama daging dikasih jarak inget ini bukan sunnah karena ulama juga mengatakan ini seperti Imam Khotobi bukan dalil untuk dikatakan sunnah kita lepas dari sunnah tapi kita membahas dari ilmu kesehatan demikian ilmu kudukteran demikian dikatakan kalau daging dimakan buah dimakan sama daging akan menimbulkan apa? al-ufunah pembusukan di dalam khusus buah sama susu buah sama daging jangan dicampur dikasih jarak coba makanya habis makan kurma sholat dulu kenapa? kurma ini dilambung dihancurin dulu dengan pepsin sama HCL-nya nah setelah itu setelah makan kurma kurma dicerna berapa menit tadi? 10 menit Masya Allah antum makan kurma 10 menit jangan lupa sambil makan juga antum disitu ada apa? doa mustajabah ketika adhan antum sambil makan kemudian doa-doa kebaikan selain ada doa buka puasa ada waktu mustajab disitu antum berdoa saat itu kemudian makan kurma tadi tujuannya apa? 10 menit dicerna setelah dicerna di metabolisme disebarkan kalorinya jadi sholat maghrib sudah seger coba buka puasa kebuli buka puasa opor ayam buka puasa santi kambing sholat aduh lama sekali udah males ini ya Allah nanti lagi ronde kedua mau makan tadi ronde pertama ronde kedua kenapa? lemes livernya bikin capek sudah 12 jam 14 jam cuci racun sudah sahurnya gak bener dibikin capek bukanya dibikin capek lagi nah jadi lemes maghrib lemes pulang masih makan lagi ronde kedua terus traweh lemes lagi sepanjang sholat mantuk males kenapa? lemes sudah pembawaannya belum lagi setelah meleh matanya untuk makan lagi ronde ketiga puasa makan terus demikian jadi itu rahmat rahmat Allah ingat sebagaimana jam jadwal organ yang sudah kita bahas dalam buku latai as-shifa uka karib ingat kalau jadwal detox untuk puasa ketika puasa kita dari apa dari sahur sampai buka itu detox dan proses apa tadi autofagi nah kemudian maghrib ya maghrib sampai isya antun siap cernabren ada pun ketika awal maghrib makan ke rumah pemanasan dulu dengan makanan yang manis-manis cocok untuk liver dan limpa makanya ketika buka puasa jangan minum-minuman yang masem-masem yang pedas-pedas cari manis-manis biar apa awet lambung liver antum juga gak sakit kemudian jam 20 atau jam 21 malam ke atas ya kurangi anak bila gak ngelarang ya kurangi makan nyemin ingat bukan haram bukan makro anak bilang kurangi biar orang gak gak salah paham diharumin dimakroin kurangi kenapa kebiasaan ini jadwalnya istirahat pencernaan juga istirahat kalau istirahat makanya apa jangan banyak makan sehingga apa jadi pembusukan makan di atas jam 9 dibiarin di usus gak diapa-apain berarti apa besoknya timbul pembusukan ya mau buka untuk sahur buka mau ada yang sholat tahajud misalkan ya udah lemes kembung demam males kenapa karena ada pembusukan nah itu rahmat rahmat vlog cemian